Roy Kiyoshi kini oga jadi paranormal dan aliprofesi sebagai pesinetron, ini alasannya. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube TransTV Oficial, Minggu, tanggal 4 Juli 2021. Belakangan santer dikabarkan bahwa presenter Roy Kiyoshi tak lagi menjadi seorang paranormal. Ia mengungkapkan memang ada keinginan untuk mencoba peruntungan di pekerjaan yang baru. Kini Roy Kiyoshi tengah menjajal bermain sinetron di sebuah stasiun televisi swasta. Dengan begitu diharapkan akan ada kesempatan yang lain untuknya memainkan peran di sinetron atau film. Ia bener, sebenarnya aku pengen coba dunia baru gitu kan, sekarang lagi cobain sinetron. Ternyata, artis 34 tahun ini memiliki alasan tersendiri mengapa memilih pensiun jadi peramal. Ia merasa trauma karena sempat ditangkap karena kasus narkoba di kediamannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!